Jangan sampai kita memiliki CPO tapi yang menentukan harga yang ada di pasar. Dia mengatakan bahwa Indonesia harus mampu mengendalikan harga CPO dengan cara mengendalikan ekspor. Di mana ekspor CPO bisa diperlukan. Presiden Jokowi ingin ripunya peran tentukan harga kelapa sawit dunia. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menegaskan Indonesia sebagai pemilik kelapa sawit harus punya peran dalam penentuan harga. Karena itu, Kepala Negara ingin penguatan industri biodiesel di tanah air dapat berfungsi menjaga stabilitas harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO tapi yang menentukan harga yang ada di pasar. Tidak, katanya saat meresmikan pabrik biodiesel milik PT Johnlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Kamis 21 Oktober 2021. Dia mengatakan bahwa Indonesia harus mampu mengendalikan harga CPO dengan cara mengendalikan ekspor. Di mana ekspor CPO bisa dilakukan jika harga memang sedang baik. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara kalau pas ekspor harga baik, silahkan ekspor. Kalau tidak, pakai sendiri. Kita punya alternatif dan opsi-opsi itu. Memastikan stabilitas demand dan permintaan pada para petani sawit. Dan akan memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas, ungkapnya. Pada kesempatan itu, Jokowi terus mendorong agar perusahaan-perusahaan di tanah air melakukan hilirisasi kelapa sawit atau CPO. Dengan begitu CPO tidak secara langsung diekspor tapi harus terlebih dahulu diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini akan memberikan nilai tambah untuk komoditas CPO. Kita berharap juga nantinya ada perusahaan-perusahaan yang lain yang mulai menghilirisasikan, mengindustrialisasikan CPO-nya. Baik menjadi minyak goreng, baik menjadi kosmetik, atau menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi lainnya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!